Gedung Putih dan Pejabat AS pada Minggu 27 Maret 2022 mengklarifikasi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berkeinginan menghentikan kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan itu dilontarkan Biden di hadapan pengungsi Ukraina di Warsawa, Polandia, Sabtu 26 Maret. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meluruskan pernyataan Biden itu sebagai reaksi keras atas keputusan Putin melancarkan invasi ke Ukraina. Demikian halnya dengan Menteri Pendidikan Inggris Nadiem Zahawi menyampaikan ketidaksetujuannya dengan pernyataan Biden itu. Namun Zahawi mengakui tindakan Putin sebagai kejahatan perang yang menyerang warga sipil. But I think President Biden is right to say that Putin has no place in the Ukraine. They have to make sure that they withdraw from Ukraine because it's an illegal invasion of the Ukraine. I think he's absolutely right in that. Ultimately, it's the Russian people who decide who governs them.